selamat menikmati Longshorege ini seluas kurang lebih 1.487 km persegi Bengawan Solo memberikan jasa lingkungan berupa sumber air bersih sumber air irigasi untuk kegiatan budidaya pertanian dan perikanan serta untuk transportasi pada beberapa tempat meski demikian saat ini terjadi kerusakan dan dicirikan dengan intensitas banjir yang lebih sering terjadi dan kekeringan yang ekstrim penelitian menunjukkan adanya perubahan pola dan penutup lahan Bengawan Solo di Lemongan terjadi peralian fungsi hutan, bandan air, dan sawah menjadi pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan perubahan meander menunjukkan adanya proses sedimentasi atau pendagalan sungai kedua hal ini menyebabkan berkurangnya luas sungai Bengawan Solo sepanjang Kabupaten Lemongan hal yang bisa dilakukan agar Bengawan Solo tetap restari yakni dengan pengelolaan sumber daya air dan ruang terbuka biru perlu dilakukan pengerukan sedimentasi sungai dan peninggian tanggul sebagai upaya jangka pendek kemudian perlu dilakukan moratorium atau evaluasi penggunaan lahan dan bangunan sepanjang bantaran dan sempadan sungai pembuatan pak tematik bisa juga dilakukan untuk menambah jasaran skap sungai pembuatan dan rehabilitasi waduk embung, sembur resapan, kolam repensi, cowokan sungai juga perlu dilakukan untuk meningkatkan volume tampung air upaya selanjutnya yakni penghijauan kawasan gulidaya dan rebusasi hutan lindung dan hutan produksi agar tercipta bantaran sungai yang sehat sehingga mengurangi resiko banjir mencegah erosi menyediakan habitat yang layak untuk hewan liar dan meningkatkan kualitas air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati